Pemirsa memperingati hari Perse Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2020, sejumlah jurnalis di Bandung Barat bersama ribuan warga membersihkan sampah di pasar dan sejumlah ruas jalan protokol di kawasan wisata Lembang. Ajakan membersihkan sampah kepada masyarakat sebagai wujud para jurnalis terhadap kepedulian lingkungan sekaligus mengkiatkan warga tentang pentingnya kesehatan. Sekitar 2.000 masa dari sejumlah elemen tumpah ruah turun ke sejumlah ruas jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Dengan membawa kantong plastik besar, warga dilibatkan untuk membersihkan sampah yang berserahkan di beberapa titik ruas jalan. Dari ribuan warga yang turun, tampak hadir Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna serta Kapolres Cimahi AKBP Yoris M. Maulana, personil kepolisian dan prajurit TNI dari Kodam Tiga Siliwangi. Kegiatan yang bertajuk Gerakan Pungut Sampah atau GPS tersebut digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang. Bersih-bersih sampah ini digelar dalam rangka-rangkaian memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2020. Kegiatan tersebut juga sebagai wujud kepedulian para jurnalis terhadap lingkungan dan sosialisasi pentingnya kesehatan kepada masyarakat. Menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi Lembang ini kota wisata. Kota wisata harus nyaman, kota wisata harus bersih, dan kebetulnya kebersihan ini bukan karena hari ini dibersihin oleh Pak Bupati, Pak Kapolres dengan pada sektor dan lain-lainnya. Tetapi barangkali besok berusaha jangan membuang sampah sembarangan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, juga turis yang masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Kadang-kadang bukan masyarakat saja Pak Kapolres, turis juga kadang-kadang bawa sampah. Ini kalau semuanya kebersamaan. Kita fokus kepada isu lingkungan, di mana sejumlah daerah mengalami banjir, longsor, gitu kan. Maka dari itu di kawasan wisata Lembang sendiri, kita memfokuskan untuk gerakan punggung sampah dari mulai pasar tradisional hingga objek wisata dan berakhir di alun-alun Lembang. Agar gerakan nyata dari insan versi ini bisa menular ke setiap daerah, usia kepada personal masing-masing, bahwa membuang sampah sembarangan itu sangat merugikan kehidupan. Usai melaksanakan GPS, masyarakat dan para jurnalis melakukan kegiatan senam sehat dan minum susu bersama, dilanjutkan dengan botram atau makan liwet bersama di halaman alun-alun Kota Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV